Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat, jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu ingat kepada Allah SWT Hati yang tenang, hati yang selalu mematapkan diri Untuk selalu membaca Al-Quran Ini bulannya Al-Quran, ini bulannya Ramadhan Ayo hatamkan Quran bulan ini Sehingga menjadi keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan kita Kalau ingin tenang hidupnya, gak ingin gelisah hidupnya Yakinkan bahawasanya Allah SWT sebagai penolong kita Kita hanya makhluk, kita hanya ciptaan Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Allah memiliki sifat kudrat dan iradat Allah berkandak sesuai dengan kandaknya Oleh karena itu, ikuti aturan Allah Jangan tinggalkan sholat Puasalah yang baik, puasalah yang benar Kalau mau diselamatkan oleh Allah SWT Ingat, manusia yang melanggar aturannya Allah Wajar dia mendapatkan hukumannya Allah Manusia yang menjalankan perintahnya Allah Dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT Dengan kehidupan yang baik di dunia dan di dalam akhiratnya Allah Oleh karena itu, jadikanlah kita sebagai hamba Allah Yang meninggal dalam keadaan husus khatimah Yang bertaubat kepada Allah Yang senantiasa mencari ampunan ya Allah Sadar, bahwasannya kita makhluk Kita hina, jangan sombongkan apa yang kita miliki Jangan sombongkan apa yang kita punya Jangan sombongkan apa yang ada pada diri kita hari ini Tapi ingat, bahwasannya itu semua adalah pemberian Allah Dan semuanya akan kembali kepada Allah SWT Bertakwalah kepada Allah Minta ampunanlah kepada Allah Dekatkanlah diri kepada Allah SWT Sehingga hidup kita berarti Hidup kita bermanfaat dan meninggal dalam keadaan tabas sama tersenyum Dalam keadaan husus khatimah Berpuasa Berkumpul sama orang soleh tarawih dan berkumpul ngajib Dan itu semua ada di bulan Ramadan Maka obati hati kita yang gelisah di bulan penuh berkah ini Apalagi obat hati Selain sholat, silaturrahmi Masya Allah tabarakallah Penuhi diri kita dengan penuh kesabaran Pembelajaran kesabaran yang luar biasa Jangan gegabah Tenang Slow Senang aja Ketika ada orang Lagi gelisah Ayo Musuh terbesar adalah diri kita sendiri Sekali lagi Musuh terbesar adalah diri kita sendiri Allahu Akbar Allah Maha Besar Mungkin kita punya masalah Tapi Tuhan ku lebih besar Dan ternyata kita jangan terpaku Ayo keluar Jalan Pasti banyak solusi Sudah diatur rezeki Yang penting bergerak Jangan tinggal Ayo jalan Bergerak Yakin ada rezeki kita Yang mungkin gelisah karena ada masalah Yuk keluar Selesaikan Jangan berdiam diri Sehingga masalah itu makin besar Tapi selesaikan permasalahan itu Mungkin kita ada Mohon maaf Kelis sama seseorang Ayo datang minta maaf Jadi bukan mendiamkan Sampai itu berlarut-larut Makanya kegelisahan Itu datangnya Dari diri kita sendiri Karena kita Tidak Beriman Yakinlah Ketika kita Yakin akan Allah Yakin dengan keimanan kita Insya Allah Segala permasalahan Hati yang gelisah Bisa terselesaikan Masya Allah Ustaz Syam kesimpulan sekaligus Doa Ustaz Syam Ketika kita menghadapi Apapun yang kita hadapi Di atas muka bumi ini Maka yakinlah Semua itu Ada yang mengendalikannya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Jauh sebelum kita lahir Di dunia ini Puluhan ribu tahun Sebelum kita diciptakan Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menuliskan Tentang takdir kita Tugas kita sebagai manusia Hanyalah berikhtiar Dan hasilnya adalah Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat selalu ayat ini Tidaklah diberikan ujian Beban kepada manusia Kecuali itu adalah Sesuai dengan kesanggupannya Maka ketika seseorang Menjadikan ayat ini Sebagai pegangan hidupnya Dia tidak akan merasa Terbebani oleh masalah Apapun itu Dia akan memantapkan dirinya Dengan mengatakan Pasti saya sanggup melewatinya Karena Allah yang memberikan Ujian ini Allah juga yang memberikan Saya kemampuan dan kekuatan Laha ma kasabat Wa alaiha maktasabat Dan ingatlah Setiap apa yang kita lakukan Itu semua ada ganjarannya Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita mengerjakan kebaikan Itu ada ganjarannya Kalau kita mengerjakan keburukan Itu juga ada balasannya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Momen bulan suci Ramadan ini Momen juga untuk Mengingatkan kepada kita Agar menyandarkan semuanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa kita mengecilkan siapapun Kita ini makhluk sosial Kita butuh kepada manusia yang lainnya Kita lahir ke atas muka bumi saja Kita butuh seorang ibu Kita butuh seorang ayah Kita butuh saudara Kita butuh orang lain Kita butuh tetangga Akan tetapi Jangan kita sandarkan hidup kita Kepada manusia Karena manusia itu ada batasnya Sedangkan yang tidak ada batasnya Hanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala seyyidina muhammadin Nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma inna nesaluk rizak wal jenna Wa na'udhu bika min sakhatika wal na'ar Allahumma inna kafu kariyim Tuhibu alafwa faafu anna ya kariyim Allahumma teqabal minna salatana Wa siyamana wa qiyamana Wa ruku'ana wa sujudana Wa qiratana Min al-Quran al-Azim Ya Allah Tarih ma la salur Amal ibadah puasa kama ya Allah Tarih ma la hruk Sujud terawih kama Dan salat salat kama ya Allah Tarih ma la salur Dua-dua kama ya Allah Dan tarih ma la salur Hruf hruf Bacan al-Quran kama ya Allah Dan tarih ma la salur Tawbat kama ya Allah Allahumma barikana Fii shahri ramadhan Ya Allah barkahi kami Di bulan ramadhan ini ya Allah Bisih hatin wa rafiatin Warizqin wasi'ah Dengan sehat wal'afiat Dan rizki yang engkau Tambahkan ya Allah Panjangkan umur kami Kalwarga kami Orang tua kami Anak cucuk katerunan kami Ya Allah Beribadah di bulan suci Ramadhan ini Jikalau sudah meninggal Maka terangkan kuburnya Ya Allah Jikalau sedang sakit Maka sembuhkan ya Allah Jikalau masih hidup Maka sehatkan ya Allah Panjangkan umurnya Wassalallahu ana sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin 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 ya Rabbil alamin Masya Allah Alhamdulillah Demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf Atas segala kekurangan Wa bila itu Fikal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaykum as-salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Ash'hadu Allah La ilaha irra Allah Wa nestaghfirullah